5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana Subtema 3, Aku Suka Bertualang Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kalian sudah tahu nih berbagai rambu lalu lintas Rambu lalu lintas itu bermanfaat untuk mengatur lalu lintas Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar adik-adik Rambu petunjuk itu ada dua macam Selain petunjuk arah ada juga petunjuk tempat adik-adik Nah berikut ini contoh gambar rambu-rambu petunjuk tempat Nah kalau ada gambar seperti ini adik-adik Berarti ini adalah rambu petunjuk masjid Tempat masjid ya adik-adik Kalau seperti ini adalah rambu petunjuk tempat rumah sakit Kalau ada seperti ini, ini adalah rambu petunjuk tempat pom bensin Jadi ini adalah rambu-rambu petunjuk tempat Perhatikan gambar berikut ini Ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud Lengkapi tulisan pada papan petunjuk arah Lengkapi sesuai dengan posisi tempat yang ada pada gambar Nah disini kalau lurus berarti ke arah pom bensin Kalau ke kanan berarti ke rumah sakit Kalau ke kiri berarti ke masjid Perhatikan papan petunjuk berikut adik-adik Nah disini Siti itu beragama Islam Berarti dia akan beribadah ke masjid Dayu beragama Hindu Maka dia akan beribadah ke pura Lalu Lani beragama Buddha Dia akan beribadah ke wihara Nah mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing Manakah arah yang harus mereka lalui Yuk kita cari tahu bersama-sama Siti itu beragama Islam Siti harus berjalan ke arah mana Nah Siti harus berjalan lurus Untuk bisa ke tempat ibadahnya yaitu masjid Selanjutnya Dayu itu beragama Hindu Dayu harus berjalan ke arah mana adik-adik Ya Dayu harus berjalan ke arah kanan Menuju ke pura Selanjutnya Lani beragama Buddha Lani harus berjalan ke arah mana adik-adik Ya Lani harus berjalan ke arah kiri Menuju vihara Adik-adik yang hebat Berilah warna pada gambar rambu petunjuk tempat beribadah berikut ini Kalian bisa menggambar di buku gambar kalian masing-masing ya Ini adalah rumah ibadah umat Islam yaitu masjid Lalu ini adalah petunjuk tempat rumah ibadah umat Buddha yaitu vihara Lalu ini rumah ibadah umat Hindu yaitu pura Dan ini adalah petunjuk tempat beribadah umat Kristen Yaitu gereja Kalian bisa warnai di buku kalian masing-masing Bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama ya adik-adik Berbagai jenis perbedaan tersebut juga dengan keberagamannya Jadi suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali ya Suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, suku Bugi, suku Toraja dan lain sebagainya Nah agama sendiri ada enam yang diakui di Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu Nah kita harus saling menghargai adik-adik Walaupun ada perbedaan Cobalah mencari tahu keragaman yang ada di kelas kalian adik-adik Keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat Beri tanda centang pada kolom yang tepat Misalnya nama teman kalian ya Lalu tempat yang dikunjungi mana saja ya Apakah pantai, gunung, sungai, sawah, kebun binatang Kalian bisa centang adik-adik Setelah itu adik-adik kalian hitung ya Buatlah laporannya itu dalam bentuk diagram Misalnya disini yang pernah pergi ke pantai enam orang Yang pernah pergi ke gunung tiga orang Yang pernah pergi ke sungai dan ke sawah hanya satu orang Yang pernah ke kebun binatang hanya tiga orang Nah coba buat hasil wawancara kalian dalam bentuk diagram Nah apa saja nih keragaman yang kamu temukan di kelas kalian Keragaman yang bisa kita temukan di kelas kita itu bisa pekerjaan orang tuanya Lalu keberagaman pendapat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman adat, keberagaman agama, keberagaman jenis kelamin dan lain sebagainya Apa saja yang telah dilakukan dalam menjaga kerukunan di kelas kalian nih Nah kalian bisa saling mengasihi dan menyayangi teman kalian Menjaga perasaan teman kalian dengan tidak membuatnya tersinggung Berusaha untuk membuat teman kita selalu tersenyum Lalu bisa mengerjakan segala sesuatunya bersama-sama Nah itu contoh hal-hal yang menunjukkan kerukunan di dalam kelas Adik-adik yang hebat ada banyak perbedaan atau keberagaman Namun kita harus tetap menjaga kerukunan ya Kerukunan itu berarti kita saling menghormati dan menjaga ketertiban Agar semua itu merasa nyaman dan aman Jadikanlah keragaman ini menjadi pemersatu Hal ini itu sesuai dengan semboyan negara Indonesia Semboyan Indonesia itu berbunyi bineka tunggal ika Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga adik-adik Ya kalian harus menjaga persatuan dan kesatuan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya bagi adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya